Pemerintah tengah menyiapkan skenario kesiap siagaan untuk menghadapi kondisi tatanan hidup baru atau yang biasa disebut new normal di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mengisyaratkan keharusan penyesuaian hidup berdampingan dengan COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, pemerintah terus menyiapkan strategi pengendalian penyebaran COVID-19 di tanah air. Pemerintah juga sedang mengkaji skenario new normal atau tatanan baru sebagai bagian dari kondisi hidup berdamai dengan COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, pemerintah tengah mengembangkan sistem scoring atau penilaian baik dari sisi epidemiologi, sisi kesiapan daerah dan kelembagaan hingga tingkat kedisiplinan masyarakat sebagai dasar untuk menentukan skema new normal. Erlangga menegaskan nantinya akan ada SOP baru di tiap sektor tentang bagaimana menjalankan kegiatan dengan tatanan baru yang masih akan dikaji dalam dua pekan ini. Dan oleh karena itu beberapa sektor sedang mempersiapkan skopnya standar operating dan prosedur di mana standar operating dan prosedur ini nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan sargas COVID-19. Di mana norma baru, standar baru untuk berkegiatan sebagai contoh untuk di kawasan industri sudah ada surat edaran yang juga di-clearing ataupun sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sargas COVID-19. Sementara itu Menko PMK Muhajir Effendi menegaskan, realisasi tatanan baru atau new normal baru bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih detil di setiap implementasinya. Ini detail protokol dari semua bidang yang nanti akan dikurangi pembatasan itu sudah digodok oleh kementerian-kementerian terkait, nanti akan dikompilasi oleh Kementerian Kesehatan dengan BNP dengan Gugus Sugas, karena itu menggubah warnanya itu. Jadi nanti akan ada protokol bagaimana di restoran, protokol bagaimana ibadah, nanti Pak Menteri Adama akan mengatur itu, protokol bagaimana mendatang di acara-acara yang mungkin melibatkan jumlah pengunjung yang relatif banyak dan seterusnya itu nanti akan diatur secara detail. Dan itu harus dipatuhi, itulah yang dimaksud dengan new normal itu. Dalam rapat terbatas percepatan penanganan pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyebut, pemerintah belum menetapkan pelonggaran terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Presiden mengatakan saat ini pemerintah baru sebatas membuat skenario pelonggaran yang baru akan diputuskan berdasarkan data dan fakta di lapangan.